Konsisten Nah konsisten ini akan membuat brandingnya kuat Tapi juga ada hal yang lain yang terjadi Yaitu rasa aman kepada klien customer pelanggan Misalnya sebuah barang atau jasa ya Lalu ketika mulai dibeli 3-4 tahun kemudian Perusahaannya tutup Wah ini bisa merusak bahkan branding produk lain Dari asal yang sama Jangan beli produk dari negara itu Saya beli ini 3-4 tahun lagi Sekarang udah gak ada lagi servisnya perusahaannya tutup Dia akan mengambil keputusan Membeli barang yang lain dari negara lain Harganya jauh lebih mahal Tapi rasanya aman Udah dijamin dah nanti ada servis selanjutnya Purna jualnya ada Nah itu ada konsisten Sama juga kalau kita mengambil keputusan Untuk sebuah pelayanan jasa atau bisnis Maka dengan konsisten Kita memberikan rasa aman kepada orang yang kita layani Baik itu bisnis ataupun pelayanan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya